Gak usah, lo gak usah pernah ngomong poligami, lo cobain dulu, lo akan mengerti kok gini-gini. Bukan, gue tuh gak ada niat, dan poligami tuh bukan cinta-cinta. Cuma sekarang orang selalu memahami bahwa poligami itu harus seperti ini, harus seperti ini. Sebenernya kalau oke deh, lo gak usah pernah ngomong poligami, lo cobain dulu, lo akan mengerti kok gini. Jadi kadang-kadang, kenapa sih diambil setiap keburukan gitu. Makanya gue heran, khususnya ya para cowok itu menghujat para janda, mempermainkan para janda. Gue yang ngalui janda, lo celak gitu. Mana ibu bilang, lo kenapa? Ada apa dengan komunikian gue? Semua orang lo berpikir lah secara berikutnya. Tidak semuanya orang, ada juga karena tanggung jawab, ada juga karena memang itu di jalur hidup. Jadi gak bisa dipaksa ini. Lo juga gak punya cinta-cinta, pengen poligami. Apa sih mulutnya yang didapat selama berpikir gitu? Apa ya? Ini satu, ternyata prinsip ya. Prinsip hidup tuh lebih-lebih tentu kalau ketimbang mikirin masalah dunia. Orang berpoligami, yang selama ini saya berkonsultasi dengan orang poligami. Lihatin dia orang poligami. Satu, dia orang semakin dewasa. Dua, mati-mati. Dua, anak bersama-sama. Yang gak selama-sama bersama-sama. Rata-rata, kenapa kok poligami dengan perselingkuhan? Hati-hati. Saya poligami gak selingkuh. Nah, yang selingkuh itu yang nyimpen istri. Yang nyimpen perempuan. Itu yang gak sempurna. Kemarin terjadi dengan istri. Itu yang misalnya. Apakah ada penijinal dari istri? Tidak ada dalam poligami. Dalam buku pemerintah. Tapi gimana sih? Tidak mau poligami. Tidak mau poligami. Usahnya ya sudah. Apa kesenangan atau apa sih? Bukan. Gue gak senang. Hidup kerumat makin ini juga. Gue sama Medi Pisah juga. Sama Rohimah. Bagi gue hidup tuh biasa aja. Tapi gak penuh. Yang bikin berat kan kita sendiri. Tapi gimana? Kenapa? Kalau media siar ini. Rohimah mempercepat. Minta keputusan. Raksim pisah. Ada keputusan. Raksim pisah. Tidak keputusan. Nah, memang karena. Abangnya. 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 Semuanya baik-baik saja. Cuma dengan berbeda prinsip. Ada prinsip. Yang pasti. Saya adalah pelaku poligami. Dan. Kalau emah tidak. Tidak mau rumor. Tidak mau sempur. Itu berbeda. hai 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 pertanyaan semua makanya gue bilang kalau punya suami kayak gue tuh ganteng sama kayak kalau gue iya jadi wajar lah gue mimpin lah yang namanya kiasat gila gue normal-normal aja gue ini sekarang udah masuk ranahnya udah kayak ranah publik di rumah bertuah 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 ketemu sama anak-anak memberikan apa biasa lah bukan adil gitu ya memang kewajiban gue sebagai orangtua mematau anak dimana-anak enggak boleh enggak boleh anak bagi kita mau harapan saya semuanya ya rohima ya meki mudah-mudahan bahagia dengan lepas dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati